Halo guys, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan tentang apa penyebab seringnya gas berlebih di dalam lambung yang menyebabkan perut menjadi begah. Nah, mungkin bagi teman-teman yang menanyakan hal yang sama, semoga mendapatkan jawabannya. Rasa begah atau rasa banyaknya gas dalam lambung sangat dipengaruhi oleh produksi asam lambung yang berlebih. Jadi, bagi teman-teman yang seringkali mengalami asam lambung berlebih, pasti juga mengalami sensasi ini, yaitu banyak gas dalam lambung, sehingga menyebabkan begah atau kembung. Nah, karena asam lambung yang berlebih, menimbulkan juga produksi gas dalam lambung juga berlebih. Nah, apa saja sih penyebabnya? Ada beberapa faktor, yaitu faktor secara fisik maupun secara psikologis. Gas lambung yang berlebih yang disebabkan oleh faktor fisik ada beberapa kemungkinan yang mungkin teman-teman alami. Yang pertama adalah sering telat makan atau menunda makan. Makan tidak teratur. Ini juga dapat menyebabkan asam lambung berlebih, sehingga gas dalam lambung kita itu berlebih. Lalu mungkin kita juga makan makanan yang merangsang untuk gas lambung itu menjadi berlebih. Seperti makanan pedas, asam, makanan yang panas, dan juga mungkin makanan-makanan yang mengandung rempah-rempah yang berlebihan. Atau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang memproduksi gas. Seperti kol, alkohol, soda, dan lain sebagainya. Dan penyebab lainnya, kita mungkin terlalu sering makan makanan yang berlemak. Ingat ya, makan makanan yang berlemak itu juga dapat menyebabkan asam lambung dan juga gas itu berlebih. Selain itu juga mempengaruhi liver dan juga empedu kita. Lalu kemungkinan lainnya, karena makan terlalu banyak dan terlalu cepat. Ini juga dapat mempengaruhi. Lalu kita mungkin adalah seorang perokok aktif. Rokok dapat menyebabkan gas dalam lambung itu berlebih. Lalu kita mungkin juga mempunyai gejala intoleransi makanan. Intoleransi makanan ini berbeda dengan alergi ya. Kalau alergi kan seluruh tubuh. Intoleransi itu hanya di dalam pencernaan. Misalnya nih, kayak makan makanan yang mengandung susu, gluten, kacang-kacangan, dan lain sebagainya ya. Lalu kita mungkin mengalami sembelit. Ini yang kurang makan makanan serat ya. Lalu kita mungkin karena efek samping obat-obatan yang kita konsumsi. Lalu bisa juga dari peradangan di permukaan mukosa lambung kita. Apalagi kalau misalnya lambung kita itu ada luka, yaitu tukak lambung ya. Lalu bisa juga karena infeksi dari bakteri, yaitu helikobakter. Selain karena faktor fisik, ada juga faktor secara psikologis yang tidak kalah penting. Ya, yaitu mungkin karena kita banyak tekanan, banyak pikiran, stres ya, karena mungkin pekerjaan, ada konflik, ada masalah, dan membuat kita itu menjadi terlalu lelah, susah tidur, insomnia. Ya, mungkin ada hal lain yang secara psikologis ya, itu membuat kita menjadi tidak nafsu untuk makan. Sehingga itu juga menyebabkan terjadinya gas dalam lambung itu berlebih. Untuk penanganannya, teman-teman, nggak usah khawatir, nggak usah panik. Jika dalam tahap awal, awal-awal kita mengalami gas berlebih, kita bisa mengenalisa sendiri. Misalnya, apa penyebabnya? Apa karena kita sering telat makan, makan nggak teratur, atau mungkin karena kita makan makanan terentu, atau mungkin karena efek psikologis kita. Banyak pikiran, stres, dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman mengalami ini lebih dari 3 hari, bahkan lebih dari seminggu, teman-teman langsung bisa cek ke dokter, untuk lebih jelas, dan bisa dikasih obat. Tapi teman-teman harus ingat, obat-obatan bukanlah solusi utama. Ada hal-hal lain yang teman-teman juga harus lakukan, supaya bisa mempercepat pemulihan. Jadi kalau kita hanya mengendal obat-obatan, tapi kita nggak mengubah gaya hidup kita, atau makan makanan kita, ya tetap saja ya, nanti setelah obat itu habis, maka kita akan mengalami yang sama. Udah itu aja mungkin dari saya, semoga teman-teman yang mengalami gas lambung yang berlebih, teman-teman bisa mengalami kesembuhan. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!